Hai jelas nebengi patang ini tidak khawatir lagi mu waduh no to worry tower listrik keren jadi yang paling ekstrim ini ya sebenarnya ini jalur es rewis es noaik Hai teman-teman kalau kalau lewat sini ya meskipun harus hati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi jumpa kaki kawan-kawan dengan saya tentunya di rafi rafa fotovlog nah pada kesempatan kali ini saya berada di dander itu banyak saya berada di pemandian di dander village kerasi krek nah saya mau ke ini ya nge-vlog daerah alas balung panggang yang dander ke selatan ke arah cancung atau bubulan sana saya pengen ngerti jalurnya situ Oke pada kesempatan pagi ini gimana kabarnya teman-teman semoga masih diberikan kesehatan kelancaran serta dibanyakin rezeki nya Amin Ya Rabbal Alamin nah ini puasa kurang sebentar lagi sudah mau lebaran ya Mas tidak terasa kapan hari baru pertama kayak puasa sekarang sudah kayak mau lebaran aja apa kayak lari itu loh waduh cepet banget banget pokoknya dan isi belah kanan ini adalah apa namanya ini pemandian dander yang sebelah sana tadi nah ini saya ke arah jalur-jalur apa ke alas balung panggang aku arah mudulan tempatnya ini nah ini insya Allah nanti finish kemudulan wajib ayu jati tok kerek waduh hati gombo nih yo sangar Oh aduh ini dulu saya sering kesini jaman dulu ya masih aneh itu sering lewat sini ini masih ya asfal begini masih sih cuma ini belum ada lampu penerangan jalan dulu masih los sekarang dikasih lampu penerangan jalan ini enggak tahu ini sampai ke daerah bubulan sana bagaimana saya sesudah lama tidak lewat sini jadi kurang tahu nah saya ingin lewati ini aja waduh lah kok alasi apa itu with alasi di ikit diketoi sekarang jatuh yang besar masih kecewa dulu itu ini di sini sebelah kiri jalan ini jatuhnya besar-besar loh Mas sekarang kok kecil-kecil ya wajib bangi itu tadi yoke bangi terus ditanemi yang baru kalau yang baru yang kecil-kecil ini demasian waduh emang nerek sumpah berubah drastis setelah beberapa tahun yoke waduh puluhan tahun saya belum lewat lama tidak lewat sini lagi ini asfalnya agak rusak gini yoke padahal ini dulu masih bagus lah spalanya masih pun lama asfal lama tapi bagus soalnya kalau setahu saya ya asfal kalau di daerah alas atau di daerah yang terduh dingin itu rata-rata awet rata-rata sih setahu saya begitu setahu saya Hai nah ini mungkin ini ya betul jatinya ditebang jadi asfalnya panas terus akhirnya kayak gini aduh ini masih ada ini lampu penerangan jalannya waduh keren jadi kalau malam lewat sini enggak khawatir ini ya khawatir gelap sumpah dulu di sini kanan kiri ini jatinya besar-besar loh Mas enggak ada jati yang segini itu enggak ada jadinya besar-besar tinggi-tinggi nah sekarang apa kecil-kecil ini nanti insya Allah ini saya ke daerah bulan sana ya pada pagi hari ini suasananya ini jalan dan eh halus apa alas balung panggang dan sangat sejuk sekali dingin waduh dalam para emel buri alas waduh hati-hati sepanjang jalan ini rawan pohon tumpang Oke nah ini sebelah sini masih ini masih besar-besar pohon pohon jatinya Mas nah ini ini cor-core sampai saat ini masih ada ini penerangan jalan ini mungkin full sampai ke daerah bulan sana mungkin loh ya mulai dari sini cor ini kalau ditutup asfal ini waduh asik pol tambahan ini kayak di jalur kedua gedung adem terus suko sewi itu ada yang ditutup asfal sebagian itu keren adem merek ini masih kecil-kecil ini jatinya biasanya disini kalau minggu biasanya banyak anak-anak nongkrong disini kumpul-kumpul atau biasa sepanjang jalan ini banyak nggak tahu sekarang masih gitu apa enggak yang dikejutkan aa orangde whatsoever apaccoto ini suasana pada pagi hari ini jalur alas balong panggang daerah garam bubulan aku adem ayah hai nah kayaknya masih sampai sini Oh enggak ada masih masih ada ternyata lampu penerangan jalan nah mantap ini jelas nek bengi patang ini tidak khawatir lagi mu waduh no to worry tower listrik keren Sumpah menikmati banget mas suasana jalanin waspuh asyik ini enggak se-extreme Manu ya jalannya ini enggak apa enggak begitu ekstrim maksudnya enggak berkelok-kelok kayak yang di jalur temayang ke Ngancuk itu kan berkelok-kelok agak lumayan panjang juga kalau ini enggak sampai satu jam perjalanan sudah sampai dan bubulan kalau numpuk apa naik sepedanya agak cepet ya enggak sampai berapa menit ya ini setengah jam kalau mungkin kalau nyantai begini ya enggak tahu lagi ceritanya bagaimana oleh karena bubuknya tengah-tengah asyik banget pokok ini pantat Pak temen saya berangkat dari jam berapa tadi setengah setengah enam dari rumah itu suhu sengaja merubut Hai vlog saya nyat kapan hari ada request dari temen-temen suruh buatin jalur ke mana eh daerah bubulan terus daerah bubulannya itu sendiri dan nanti mungkin saya juga keliling bubulan keren tanduran jagung ini ini keren terus kemarin saya sempet buat video juga ke ini ya jalur relopo yang ada di kaliannya sampai ke daerah itu sumber jokidul nah itu rencana saya itu mau tembus ke Kali Cile ternyata tidak bisa jalannya itu jadi mentok ke baratnya sumber jokidul pokoknya itu tidur Joe walaupun salah desainnya itu nah itu keselatan itu ternyata cornya sudah enggak dicor lagi ya jadi cornya sampai situ di keselatan ke arah satu kali celek sana itu jalannya berupa galengan cuman bisa dilewati kelas apalagi kemarin itu habis hujan ini kayaknya juga eh hujan di sini ya tidak di malam hujan sih ini agak basah ini habis hujan tadi malam wah asik raya sumpah ini mantap saya juga saya ingin ngevlog ini ya jembatan yang kapan hari atau kapan lalu yang ambrol itu yang di daerah sebelumnya waduk pacal itu itu sana peningin pin kesana wah ini yang ini ya jalur es ini nah jadi yang paling ekstrim ini ya sebenarnya ini jalur es berhabis es noaik Hai teman-teman kalau kalau lewat sini ya meskipun harus hati-hati jika jalannya lurus terus ya naik turun tapi tetap hati-hati ini yang paling ini terus naik Hai nah ini tanaman jagung waduh Hai lagi Oh durung kena dibakar ini jagung Hai sumpah Bro ternyata masih dari saya sampai sini masih ada ini kamu penerangan jalan ini waduh masih keren sumpah keren Hai minyakin kalau malam enggak takut gelap lagi nih soalnya dulu itu sebelum ada lampu penerangan jalan yang saya bayangin waduh ini kalau malam lewat sini gimana ini ceritanya sekarang Alhamdulillah sudah dikasih lampu penerangan jalan yang mulai dari pemandian dan bersana tadi sampai ke mungkin ya ini ini mungkin sampai 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 ke daerah-sampai bulan-sampai nah waduh nyaya tinggi padang temenan kira Hai mali kepinginnya blok bengi aku bengi lewat ini sentasi ini kan mesti beda hai 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 seingat saya ya saya masih eh kecil dulu pernah diajak ke daerah Sampang sampai temayang sana itu jadi sebelah kiri jalan itu kan juga alas itu jadi jalur nanger ke Sampang itu juga dulunya seingat saya itu kanan kiri alas sampai Sampang temayang sana itu masih besar-besar itu jadi pohon jatuhnya itu besar-besar banget terus ada apa monyetnya juga itu seingat saya waktu kecil dulu sekarang Ambelas wes Ambelas ditanduri jadi cili-cili nah ini sudah masuk perkampungan ya setelah sekian menit alas kita berpikir kacang-kacang tanah mas masih kecil-cili nah ini sudah masuk perkampungan sini ada agak pura selamat datang di bumi damai desa cancung kecamatan bubulan Bema jadi seperti tadi kondisi jalan alas bandung tanggang dan ter Oke jangan lupa dukungannya like komentar subscribe Terima kasih banyak saya giri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati